Itu Mbak Risma tadi saya lihat, waduh Mbak Risma kok badannya wes kuru dah, baru juga berapa lama jadi menteri. Makan hati dia, kenapa? Iya ngeliatin anak jompo lah, orang jompo lah, yang di kolom jembatan, kapan itu datang nuangis. Saya bilang ngopo nih, lo bu saya baru dapet orang bu di kolom jembatan, kan itu tugasmu, bukan bu Ibu E kena HIV AIDS, anaknya kena HIV AIDS, cobain, udah gitu anaknya sekarat, sudah gitu anaknya diperkosa bu, Kalau nanti dipikir saya bohong, tanya sama Mbak Risma, nangis lah dia, terus mesti gimana ya bu? Nah itu tugas kamu, tapi kalau kayak gini kapa ya bu? Nah ini dia Mbak Risma, lalu gimana? Itulah tugas kita Mbak, menyelamatkan anak bangsa ini. Mbak Risma itu tiap kali kesini nangis, setelah menjadi menteri sosial, aduh bu gimana ya bu? Sekarang ini KDRT, makin besar. Nah bapak-bapak, lah jangan dong, kalau umpamanya lagi sulit. Lah kok saya yang digamparin, yang digamparin istrinya lah, anaknya lah. Ayo, gimana? Kalau berani tunjuk tangan sama ibu, siapa yang suka ngamparin istri? Tunjuk tangan? Gak ada yang wani. Gak ada yang berani ngaku. Itu namanya gak jantan, tau gak? Lo saya dapet laporan, Dari ibu Risma, dari ibu bintang, ini gimana ya bu, akibat covid ini? Makin aja bapak-bapak makin ganas di rumah, bukannya istri dipeluk-peluk. Ini kenyataan loh, nah itu dari Kabupaten Gianyar ketawa-ketawa. Ayo, kamu juga ngamparin istri ya Bora. Benar loh, kalau nanti dipikir, ah ibu nakut-nakutin aja, saya kasih lihat buktinya. Nanti saya minta. Saya minta ke kementerian, aduh suka lupa, perempuan itu. Nah, nangis kalau tiap datang nangis melulu. Ibu-ibu jangan ketawa loh, kalau dikampeleng sama bapak, kalau digambar sama bapak. Eh, jangan ini loh, lapor loh. Undang-undangnya udah ada loh, saya yang membuat. Yang namanya undang-undang mengenai KDRT, yang juga untuk anak-anak. Eh, jadi jangan terus, oh nanti-nanti aku dicerai sama suami. Nah, lah suami kayak gitu sih, ngapain ya? Maaf, beribu maaf. Karena udah lama saya nggak ketemu kalian. Ini ketemu saya seneng banget ya. Tak roger aja nih. Lo gimana ya? Apa yang kalian lakukan? Gitu loh. Keluarga itu kan justru mesti dinaungi. Diberi kesehatan. Diberi pendidikan. Nah, kalian kan masih lumayan. Sekarang banyak yang PHK. Nah, nggak mikiri terus bagaimana nih caranya? Supaya yang PHK, PHK itu juga ada pemasukan. Nah, antara lain itulah saya menyuruh. Yang namanya Ibu Risma. Supaya nanem. Supaya kenapa? Bung Karno bilang pada saya. Dari kecil. Selalu kalau saya sama kakak saya, saudara-saudara saya. Makan itu tidak habis. Bung Karno atau ibu saya selalu bilang. Kasian makanan itu. Dia sudah menyerahkan dirinya. Kepada kamu untuk dimakan. Supaya kamu sehat. Sekarang, itu kamu buang begitu saja. Itu satu. Lalu makin besar. Saya. Kalau kakak-kakak saya, adik-adik saya. Bilangnya apa? Karena saya nanya. Untuk menghidupi rakyat yang paling utama itu apa? Jangan sampai perutnya lapar. Kenapa kalau lapar, Pak? Karena orang kalau lapar, nggak bisa mikir. Akhirnya bisa berbuat jahat. Tidak pernah saya lupakan. Nah, kamu, kalian. Kalau mau ngamuk, keluar. Jangan dengan orang rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.